Diketahui kota Mariupol telah hancur lantaran dibombardir Rusia. Kini wakil Perdana Menteri Rusia, Marat Kusnulin, datang berkunjung ke kota yang nyaris mati tersebut. Terbaru, Rusia kembali melakukan penembakan intensif pada minggu 8 Mei 2022. Kunjungan Kusnulin tersebut diketahui dari telegrapnya yang menyebut telah berkunjung ke Mariupol dan kota Volnovaka di Ukraina Timur. Menurutnya, kehidupan di lokasi itu kini mulai damai dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Khususnya memberikan bantuan kemanusiaan terhadap para korban yang berada di kota tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Senin 9 Mei 2022, Kusnulin mengunjungi pelabuhan komersial Mariupol yang digunakan untuk membawa bahan bangunan untuk memulihkan kota. Moswa mengatakan tindakannya di Ukraina bertujuan untuk melucuti senjata dan membersihkannya dari nasionalisme anti-Rusia. Sementara itu, Ukraina dan Barat mengatakan Rusia melancarkan perang tanpa alasan dan menuduh Rusia melakukan perampasan tanah serta kejahatan perang. Moswa secara tegas membantahnya dan menyebut hanya menargetkan situs militer, bukan warga sibil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!